Dan adalah tetap dari sebagian menghargai kepada ulama yang mengajarkan kita Santri-santri perhatikan Tugas kalian nih biar adab Kalian ngaji duduk di pesantren harus dengan adab Duduk di pesantren Ngaji di pesantren harus betul-betul memperhatikan adab Berarti santri biar kalian pulang dari pesantren menjadi orang yang berilmu beradab Menjadi orang mulia, menjadi orang sukses Ilmu kamu bermangfaat Dan dari sebagian memuliakan kepada yang mengajarkan ilmu kepada kita Tidak boleh berjalan di depan guru Nanti anak santri Guru kamu ada di depan Cari jalan belakang Jangan jalan di hadapan guru Guru itu namanya tidak adab Nanti tidak beradab kamu Ya guru lumpang, ngaliwatan harupan guru Itu kurang adab Kamu cari jalan yang lain Jangan sampai melintas atau berjalan di depan sang guru Ini ada badaban seorang muta'alim Tidak boleh duduk di tempat guru Guru kamu duduknya di mana? Di situ Jangan kamu duduki Tidak adab kamu duduk di tempat guru kamu Nanti anak santri Harus adab kalian Seorang muta'alim tidak boleh mendahului ucapan di hadapan gurunya Kecuali dengan izin Kalian mau nanya izin dulu Guru saya izin Mau bertanya gitu Langsung nyerita Jangan memulai ucapan di hadapan gurunya Kecuali dengan izin sang gurunya Ada badaban orang yang belajar Tidak boleh memperbanyak cerita ucapan di hadapan guru Di sisi guru Tidak boleh membanyakan omongan di guru Di hadapan guru Kalian jangan ngobrol Ya Ya gitu Keringaji Tengok Ngobrol Diam Dengarkan apa yang disampaikan oleh guru Guru Walayas'ala syai'an inda malalatih Dan tidak menanyakan sesuatu kepada gurunya Ketika gurunya Ya sedang ada malalah Itu bosan atau kurang tepatlah waktunya Jadi kalau kalian mau tanya guru Harus tepat waktunya Jangan tengah-tengah guru menjelaskan Kalian langsung menanyakan Ya Ada adab-adabannya Bayu ra'iyal wakda Dan menjaga waktu Yang ditentukan oleh guru Jaga waktu Perhatikan Waktu ngaji Ya kalian itu harusnya Waktu ngaji itu Kalian sudah ada Sebelum gurunya Itu Namanya santri Nanti santri Kalian harus sudah ada Sebelum gurunya datang Kalian sudah datang Bukan terbalik Guru sudah datang Kalian belum Nah Waktu itu Itu Teradab Lenggara anak Waktu itu santri teradab Nanti Muta'alim tidak beradab Gurunya sudah datang Muridnya belum Nah itu santri Tidak beradab Ya kalian santri Harus beradab Sebelum guru kalian datang Kalian sudah ada Menunggu-gu Guru Nanti santri-santri Jadwal sudah ada Kalian ngaji Ya paginya Siangnya Sorenya Sebelum guru datang Kalian sudah siap Untuk Mendapatkan ilmu dari guru Wala yadukal bab Bal yasbiru hatta Ya khruja Masya Allah Juga ada Badaban seorang Muta'alim Kepada mu'alim Tidak mengetuk Pintu Rumahnya guru Bahkan Yasbiru Menunggu Keluarnya guru Gitu Cedah Ya Jangan berani-berani Kita mengetuk Pintunya guru Rumah guru Ya Itu tidak Adab Kecuali diperintahkan Oleh guru Ya Dahulu Sayyidina Abdullah bin Abbas Radiyallahu Beliau Menatangi suatu Ulama besar Beliau Tidak mengetuk Pintunya Padahal beliau itu Ulama besar Sohabat Sayyidina Abdullah bin Abbas Radiyallahu Di kota sana Ya Padang pasir Rumahnya itu Sampai beliau Nunggu Keluar gurunya Tidak berani Mengetuk pintunya Guru saya sudah datang Nih mau ngaji Tidak seperti itu Datang Duduk Nunggu Di teras Lalu beliau Menyelimuti dirinya Sampai tidur Sampai penuh Dengan apa Debu Tidak berani Mengenuk pintu Guru Guru ini Saking adab Kepada sang guru Harus Begitu dibuka Yang punya rumah Gurunya Ya Allah Kaget Beliau Tidak kelihatan Muka beliau Banyak apa Debu Nah ini saking Adabnya Terhadap guru Hati santri Ngerti tidak Hati-hati kalian Itu yang menjadi Sebab hilang adab Hilang berkah itu Hilangnya adab Ya Biar ngerti Yang menjadi Sebab hilangnya berkah itu Apa Hilangnya adab Ketika hilang adab Hilang keberkahan Bahaya kalian Meskipun Di pesanrenya puluhan tahun Tapi kalau tidak ada adab Hilang keberkahan Ini adab ini nomor satu Ya Ketika kita beradab Di dalam mencari ilmu Belajar ilmu Tolabul ilmi Disitulah ada keberkahan Untuk kita Ya Meskipun sebentar Meskipun sebentar Satu jam Tapi dengan adab Masya Allah Keberkahan Yang akan kita Raih Amin Ya Rabbal Bersabar Sampai keluar gurunya Dari rumahnya Ya Kecuali kalau memang Diperintahkan oleh Sang guru Kesimpulannya Seorang mutalim Orang yang belajar Harus berusaha Mencari keriduan gurunya Berusaha Ini guru ini Kira-kiranya Kalau saya baik Turut Ridha kepada saya Atau tidak Itu Berusaha Seorang murid Mutalim Yang belajar Berusaha Mencari Keriduan Sang guru Berusaha Menjauhi Murkanya Sang guru Melaksanakan Perintah Sang guru Pada selain Maksiat Kepada Allah Kalau guru kita Melaksan Memerintahkan Yang baik Kita wajib Melaksanakannya Kalau ada guru Yang melaksanakan Memerintahkan Keriduan maksiat Jangan kita ikut Ikuti Meskipun Perintah itu Dari guru Guru Cik guru Tenggin umarak Mana Ulah Untuk dikuku Umpama Cik guru Tengmaling Mana Ulah Karena itu Dilarang oleh Aga Agama Buka urat Kamu Jangan Karena dilarang oleh Aga Agama Tengmaling 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 Sebab ini Bertentangan Dengan Perintah Allah Wajib Soteng Ngagugug Kakolot Satung Tung Lain Maksiat Kartos Lamun Maksiat Tekeng Digugug Tapi tetap Kita beradab Kita beradab tetap Kita beradab tetap Kepada orang tua Ya Adab tetap Kita lakukan Tapi selagi itu Bukan Larangan Allah Maka kita Wajib Melaksanakan Perintahnya Ketika Perintah itu Ternyata Maksiat Larangan Allah Kita tidak Boleh Melakukannya Kartos Itu